Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik saja Oke, kita lanjut di video selanjutnya Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe Jadi bagi yang pengen beli mainan ini ya Silahkan nanti klik di deskripsi Kita kasih link Pocopedia dan Shopee Nah, seperti ini jadi ya guys Ini sebelumnya, video sebelumnya itu saya sudah Colok ini ya Jadi saya sudah itu Saya kasih tahu untuk cara-cara Pemasangannya, jadi Silahkan tonton video sebelum-sebelumnya Itu nanti di deskripsi kita kasih juga link Untuk video-video sebelum-sebelumnya Jadi bagi yang pengen beli Beli langsung, yang belum dirakit Silahkan tonton video ini pelan-pelan atau enggak Silahkan lihat tutorial itu Cukup jelas gitu ya guys Jadi bagi pemula Saran mending belikan jadi ya Jadi kalau perbaikan kita bisa perbaiki ya Nah, sebelumnya Itu sudah kita pasang Bagi-kakinya, jadi ini saya Saya hanya sudah ngerapikan kabel-kabelnya Itu saya tidak tunjukin di edit video Nah, lalu langkah selanjutnya Kita pemasangan ini ya guys Nah, ini ya Untuk rangka ini ya Sebelumnya kita sudah perapikan kan Perapikan kabel seperti ini ya guys Jadi kita sekarang pasang rangka ini ya Bawah ini Biar kokoh ya guys Kita lanjut pemasangan rangka Itu kita butuh baut M3x8 guys Sediain dulu M3x8 M3x8 Jadi ini sudah saya rapikan ya guys Jadi sudah saya rapikan Enak Jadi nanti tinggal kita kalibrasi Oke ya Saya pasang Saya pasang ini Jadi seperti ini Saya Di belakang saya kasih dua ya Depan ini Seperti ini lah Seperti ini lah ya guys Oke Nah, ini bisa bebas kebalik atau tidak Ini pastikan masuk ke dalam lubang yang ini ya guys Saya sebagian aja dengan video Itu ada itu Jelas kayak mana Ini masukin lubang sini ya Ini Contohnya seperti ini ya guys Jadi ini sini Ini sini Bagusnya sih di dalamnya Eh, di luar aja sih Eh, di dalamnya Karena biar gak ganggu Gerakan motor servo ya guys Langsung aja kita pasang Juga dalamnya Ini juga dalamnya Oke Ini dari dalamnya Oke Nah, seperti itu ya guys Jadi ngerapinya cukup Yang agak sedikit ribet itu Perapian ya guys Nah, seperti ini Nah, kalau gak rapi sih Jelek sih bentuknya Oke Ini saya pasang Saya pasang Oke Lalu bagian belakangnya sudah Bagian belakangnya sudah Ini saya masukin Seperti ya Sebenarnya pemasangannya gak terlalu Ribet sih ya Gak terlalu ribet pemasangannya Agak mudah sih Seperti ini Seperti ini Ini saya taruh ke belakangnya Ini Ini seolah nih Ini gini guys Jadi jangan lompat Yang penting jangan lompatin apa Lompatin Baut aja Gitu Oke Ini bisa masukin Sini Oke Oke Jadi Jadi Rapian kabel itu versi masing-masing Itu gantung Kita sendiri Oke Jika sudah Ini juga tengah Hatiin Ini juga Masukin sini Sudah masuk 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 Oke Oke Jika sudah Ini juga belakang ini Masukin dulu Masukin juga Masukin lubangnya Masukin lubangnya Masukin lubangnya Lubang ini juga Sudah Oke Sudah lompat Belum Oke Oke Ya guys Oh Setengah Yang Sudah Sampai kabelnya Kejepit Karena kalau kabelnya Kejepit Dia Takutnya Nanti Rusak Dia Putus Kabel Oke Jika sudah Langsung Acah Kuatin dulu Kita pakai Baut M3 Kabelnya Mana Oke Sini Lagi Kabelnya selamat menikmati oke guys sudah jadi gini lah rentuknya coba kita di pin power ini kabelnya ini tinggal rapin aja sih sebenarnya kabel tis nanti ya nanti aja kita kabel tis nah ini kabel tis aja gak terlalu sulit sih kabel tis aja oke nah sekarang kita masuk aja lanjut ke tahap berikutnya sudah itu sudah kita pasang itu kita lanjut ke tahap kalibrasi ya guys jadi sebelumnya itu udah ada di video sebelumnya itu saya tunjukin itu untuk kalibrasi ya guys nah jadi ini saya kata sedikit nah jadi seperti ini kita buka lagi file arduino nya ya arduino oke nah masukkan lagi port ininya kabel usb nya ya ini bagian depan ya ini bagian depan guys oke nah ini bagian depan sini usb nya lagi oke nah lalu silahkan masukin kabelnya ke laptop ya nah oke jika sudah pastikan port ini ya guys jadi klik tools jadi port itu pastikan portnya udah ke contreng ya ini dulu saya ke contreng oke nah klik tools board arduino mega ya guys nah oke nah jika sudah kita buka lagi itu di program kan sudah ada ke set tuh jadi kita buka aja ya sebelumnya udah ada itu eh sabar ya nah itu di printout ya nah di printout itu kan sudah ada itu processing app ya karena sebelumnya sudah kita di step awal itu kita sudah sedikit belajar itu untuk penggunaan proses app java ya untuk mengatur sudut dari robot ini ya kita kalibrasi ya sekarang sekarang tinggal klik aja ini antar aja oke ini saya pastikan ya sama seperti ini usb port here disini bagian belakang ya oke nah taruh aja di atas kertas pastikan dia lurus aja nanti nah jadi nanti kaki ini ya kaki-kaki ini kita kita samakan dengan titik-titik ini ya guys ini ya titik-titik ini ya nah ini kan ada bacaan usb port nah ini usb portnya bagian depannya ya kita samakan titik-titik kaki ini ya guys untuk kalibrasinya yuk kita tes ya oke nah jika sudah kita buka kita buka tadi yang app purchasing ya app purchasing ini klik-klik aja di apa free nof ya free nof kan free nof itu free nof support klik nanti ada purchasing app ya nah klik aja yang purchasing app ya nanti ya oke nah jika sudah itu nanti kebuka seperti ini ya lalu kita running aja ya guys running seperti ini nah oke nanti bakal keluar seperti ini ya seperti dekat sama seperti tutorial ya kan ini tutorial nanti keluar aplikasi seperti ini untuk mengatur sudut dari kakinya ya oke nah jika sudah ya kita pastikan kita yuk kita itu taruh di posisi sini nah oke sekarang kita lurusin aja kakinya hmm oke nah seperti itu kita buka aplikasinya kita klik connect ya guys nah kita connectin aja pastikan itu posisi baterai udah on ya guys hidup ya sebar sorry peningkan lagi pastikan posisi baterai itu udah terisi ya guys udah full baterai gitu dan power sudah didupin ya guys kita connect nah 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 ya kan dia bakal muncul guys seperti ini nah jadi kita kalibrasi dia akan berubah tuh oke nah sekarang mari kita kalibrasi kaki-kakinya guys seperti ini nah jadi pastikan dia lurus aja segini nah nah itu kalibrasinya seperti ini ya guys untuk kalibrasinya nah seperti ini dia pastikan posisinya seperti ini ya guys tuh kita klik itu sesuaikan aja dengan tutorial itu disitu ada klik kalibrasi ya kan robot nanti posisi robot bakalan seperti ini jika di kalibrasi ya jika kita klik kalibrasi turn off kan the robot move posture kalibrasi mode dia bakalan seperti ini step 14 jadi ini posisi saya ini ada yang salah ya guys nah jadi kita kalibrasi lagi seperti ini jadinya jadi saya buka untuk kakinya jadi posisi installation seperti ini nah posisi installation ini nah kita pastikan ini kan disini ada jelas tertera disini proses instalasi ya jadi posisi kaki ini lurus ya guys nah tapi lurus seperti ini posisi di instalasi ya jadi kita kalau misalkan posisi seperti ini berarti dia tidak akurat ya nah berarti salah kita pemasangan ya jadi kita harus coporkan lagi kita buat dia sampai seperti ini lurus ya lurus seperti ini ya guys nah posisikan pastikan aplikasi di kalibrasi di instalasi ya karena kita posisi pemasangan instalasi guys copot lagi bol bautnya pastikan luruskan seperti ini guys nanti baru kita kalibrasi oke ya sekian dari video ini nanti kita lanjut di proses kalibrasi saya buka dulu ini ini biarkan posisi aplikasinya itu di instalasi instalasi jadi ini jangan dicabut biarkan aja posisi seperti ini ya guys oke yuk kita lanjut ya sekian dari video ini ya guys terima kasih terima kasih terima kasih